assalamualaikum hi everyone welcome back to my youtube channel welcome back with me angel nanda jadi di video kali ini kemarin aku udah ngepost di instastory gimana hasilnya itu lagunya jadi kali ini aku bakal bikin tutorial cara bikin foto kita ada di lagu lagu yang ngetrend instastory keren kayak gitu ya guys sebelum tutorialnya jangan lupa buat di klik tombol like komen dan juga subscribe disini aku langsung aja ke aplikasi peach art kita klik tanda tambah yang ada di bawah abis itu disini kita geser ke bawah abis itu kita pilih yang latar bakangnya yang transparan ya guys kalau udah disini kita pilih yang namanya sticker sticker yang ada di bawah itu klik aja dan kita telusuri disini disini kita klik klik aja yang namanya music frame music frame nah kalau disini udah kalian klik dan udah muncul yang kayak gini kita pilih yang itu ya guys yang aku tunjuk itu abis itu disini kita bisa perbesar kita atur sesuai keinginan kalian klik tanda centang yang ada di pojok kanan atas nah abis itu buat ngepasin layarnya ini kita klik aja alat klik potong gambar dan disini kita pilih rasionya itu yang instagram cerita ini klik tanda centang nextly disini kita geser lagi terus kita klik tambahkan gambar ini ya di sebelah teks ya guys nah kalian pilih gambar mana yang pengen kalian masukin nah kalau udah disini kita geser abis itu kita pilih yang namanya bentuk kita pilih bentuk bulat ini bentuk bulat lingkaran kayak gitu ya guys karena tadi kan bentuknya ngelingkar kita atur posisinya nah kalau sekiranya udah pas kalian pas-pasin aja terserah kalian kalau udah klik tanda yang ada di pojok kanan atas itu ya guys kalau misalnya udah kalian atur-atur diukurannya ini kita nolin aja klik simpan nah disini kita bisa atur posisi penempatannya nah lingkaran ini kan misalnya ini lingkaran yang kurang sempurna ya guys kita bisa kayak memperbesar aja gambarnya supaya ketutupan yang nggak pasnya itu nah kalau udah ngepas kayak gini disini kita bisa klik tanda centang yang ada di pojok kanan atas dan abis itu kalau udah semua kayak gini disini kita tinggal klik teks aja ya guys disini kita tambahin teks buat judul lagunya disini aku klik aja judul lagunya itu terserah kalian ya disini aku mau masukin lagu Halu dari Feby Futri nah abis itu kalian bisa pilih jenis teksnya aku sih yang gini aja ya kalau buat judulnya tapi kalau buat tulisan Feby Futri nanti kayak hand lettering gitu kita atur aja posisi penempatannya aku agak kebawahin dikit ya nah kalau udah kita klik centang dan kita klik tambahkan teks lagi disini di klik tambahkan teks ini barulah kita tulis Feby Futri kalian bisa masukin nama penyanyi musik yang kalian bikin itu ya guys nah abis itu aku pilih jenisnya itu yang paling akhir ya yang kayak lettering-lettering gitu kalian optional mau pilih yang mana aja nah disini kita perbesar lagi teksnya dan kita bisa atur penempatannya nah kalau disini kita atur-atur kalau sekiranya udah pas disini aku kebawahin dikit kalau sekiranya pas kita bisa klik tanda centang yang ada di pojok kanan atas lagi dan kalau udah kita bisa klik tanda di pojok kanan atas itu dan kita bisa nge-save gambarnya ya guys klik simpan dan habis itu kita lanjut ke aplikasi InShoot ya guys kalian bisa download di google playstore disini kita klik video dan disini kan ada video ada foto nah kita pilih yang fotonya terus masukin foto yang barusan kita save tadi habis itu disini kita pilih canvas ya guys canvas pilih yang asli rasionya nah kalau udah kayak gini disini kita bisa nge-crop atau misalnya ini kurang pas ya guys nah di foto-fotonya ini tab terus kita ke pilih salin selama beberapa kali kita pilih salinan salinan dan terus sesuai kalian ya habis itu kita pilih musik atau track disini kita pilih track aja ya abis itu kita pilih musik saya nah kalau misalnya kalian udah ada lagunya itu tadi kalian bisa cari aja di google play musik kalian disini aku pake lagu halu dari Feby Putri abis itu tab aja di yang lagu yang warna unyanya ini ya guys nah tapenya itu kayak dua kali kayak gitu supaya bisa ngatur nge-cropan lagunya nah disini tab dua kali nah abis itu kita bisa perpangkasin nah khusus segini aja ya guys terus kalian bisa atur habisnya itu sampai mana atau sampai berapa detik aku sih kalau 30 detik aja itu udah cukup nah dan kalau sekiranya durasinya udah pas dan udah cukup kayak gini kita klik tanda centang dan musiknya kita geser ke awal kita lihat pas atau belum kalau udah pas cukup tanda centang dan disini kalau misalnya videonya itu kekurangan fotonya gitu ya guys fotonya ini kita bisa saling-saling aja terus sampai ngepas di musiknya yang tadi nah oke guys disini musiknya kita tap lagi dan kita bisa perpanjangnya lagi perbesar lagi durasinya dan segini dulu tutorialnya dan kita bisa tinggal save ini ke galeri kita klik simpan dan kita yang so watching semoga bermanfaat dan ini kita save aja ke galeri ya jangan lupa buat di klik tombol like comment dan juga subscribe see you next on my video assalamualaikum guys bye bye bye